Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Tapi tetap gagal pada akhirnya Saat Jin hampir kalah dan putus asa Tombak dari Dasing Fist meminjamkannya kekuatan pada Jin Jin mengalahkan Wheel of Fortune Dan kembali mendapatkan Dasing Fist dengan kekuatan rahasia Sebaliknya, Abolt yang membesarkan Jin Dia datang ke Windwheel Town dan bertemu dengan Sicilia Karena dia merasakan sesuatu yang aneh Kisah dari Nado Justice Benar kan? Iya Don Tapi, aku tidak tahu mereka bertarung melawan dewa Kenapa tidak ada orang yang tahu Bahwa mereka dikelilingi oleh orang dari alam semesta Tapi Cecilia tidak terkejut sama sekali Sepertinya dia sudah tahu tentang masalah ini sebelumnya Dia itu berbeda dengan kita Mungkin dia sudah tahu sejak lama Kenapa begitu? Apa? Kau tidak tahu itu ya? Cecilia itu putri satu-satunya dari Artas Dia bos dari pencipta pertarungan Nado unik di dunia Putri seorang, bos? Bagaimana kakekku bisa kenal dia? Oh, terima kasih Sama-sama Ayahku sering mengirimku beberapa foto Dia tidak berubah sama sekali Bahkan dia tidak terlihat seperti seorang bos Ayahku memberikan itu padaku Aku langsung mengenalimu sejak pertama melihatmu Kau masih bayi waktu pertama kali aku melihatmu di sini Foto ini ku ambil Bersama Artas waktu kami pergi mencari harta karun Saat itulah Menara Taipun itu tiba-tiba datang Siapa yang tahu Hal seperti ini bisa jatuh dari langit Sejak kejadian itu Semuanya sangat berubah Termasuk dunia dan juga manusianya Bicara tentang perubahan ini Pertarungan Nado yang telah diciptakan oleh ayahmu itu Telah menjadi hal yang tidak tergantikan Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, bukan? Kami berhasil mengadakan pertarungan Nado ke-10 kalinya Seperti yang direncanakan oleh ayahku Ini tahun terakhir karena kami sudah menemukan pemain Nado terkuat Maksudmu adalah Jin Mungkin sudah ditakdirkan Aku tidak tahu kalau kau memiliki wis keciptaan ayahku yang sudah lama ku cari-cari Artas yang mengirimkannya padaku dan aku berikan itu pada Jin Aku menemukan sesuatu yang spesial dari Jin Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa menggunakan dashing fish? Paman abu? Selama 13 tahun Aku sudah berada di sini Nado keadilan telah memberikan kita banyak kekuatan Memberikanku Nado keadilan Iya Jin dan Nado keadilan tidak bisa dipisahkan dari satu orang Begitu juga dengan dirimu Siap orangnya? Dia adalah Justice, Dewa Petarung Dewa Petarung? Itu terjadi sekitar 13 tahun lalu Tiga bulan setelah menara typhoon datang Ceritanya panjang sekali Apakah kau tertarik? Eh bot Aku Aku tidak sanggup lagi Artas ayolah Hanya tersisa sedikit air Dan ini sangat panas sekali Sungguh panas Eh bot Air Berikan aku air Air Ini adalah botol terakhir kita Kita tidak bisa meminumnya hingga saat terakhir Kita sudah sepakat itu Ya aku tahu Dan kurasa inilah saat terakhirnya Ebot Baiklah kalau begitu Baik Ini adalah botol terakhir Kita minum saja secara bergantian ya Bergantian? Apa kau bercanda? Kau bisa minum itu sekali saja Kau mengerti itu? Sudah cukup idatomu Kita bersaing dengan Adil Ebot Kau tahu itu kan? Lihatlah koin ini Aku curang Aku minum duluan jika kepala Dan kau minum kedua jika ini punggung Baiklah kau duluan Sepertinya cukup adil Baiklah Ini punggung Bagus Kenapa kau meminumnya? Bukan punggung kan? Kau harus minum nanti Seperti yang telah kita sepakati Aku minum nanti? Apa? Bukankah kita sudah sepakat? Aku minum duluan jika itu kepala Dan kau minum nanti jika itu punggung Jadi aku tetap minum kedua? Baik itu kepala ataupun punggung? Aku bercanda Itu hanya gurawan saja Untuk seorang pengemis itu bercanda yang berlebihan Kalau kita tidak bisa menemukan benda itu Dan airnya sudah habis Apakah kita berdua akan mati kepanasan? Yufo mendarat di bumi dari alam semesta terpencil Andai saja aku melihatnya sendiri Dengar Lebih dari itu, Abbot Hal terpenting adalah mencari harta karun Memangnya Siapa yang bisa menemukan harta karun di dalam Yufo? Berhentilah mengigau Kita ini sudah kehausan Tapi harta karun itu tetap tidak tahu Di mana keberadaannya Pahlawan mati muda Aku sudah putuskan Apa? Ayo Kita harus segera merebut kesempatan kita Kita tidak punya jalan keluar lagi Kiri atau karun Semua terserah padamu Kalau tidak ada apapun di atas sana Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari hidupku Baiklah, aku mengerti Artas, di sebelah sana Itu adalah harta karun yang jatuh dari langit tiga bulan lalu Ayo, kita ambil gambarnya dulu Seperti biasanya Kenapa benda itu meledak? Apa karena kita foto tadi? Semakin dekat saja Aku sangat kecewa Justice yang selalu benar Aku tidak pernah berpikir Kau akan hianati kami Rupanya kau, San Kau pasti sengaja datang untukmu Aku tidak menyangka Sungguh mengejutkan Kembalilah, Justice Selama kau jujur tentang itu Kau akan baik-baik saja Maafkan aku Aku tidak menemukan Jalan untuk kembali Aku harus menjalankan tugasku Membawamu Dan kembalikan semua Yang telah kau curi Serah 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 Gaya bertahan yang luar biasa Sepertinya serangan biasa tidak akan berjalan untuk melawanmu Itu tidak menjelaskan sama sekali Exusion adalah gaya bertahan terbaik Dari semua dewa petarung Nado Deshing Fist adalah gaya kesimbangan Yang dapat mengeluarkan kekuatan penyerah Dan kekuatan yang terkuat pada saat bersamaan dalam pertarungan Dengan kecepatan seperti itu Putarannya dapat menahan kekuatan daya tahan dari Nado tersebut Saat berhadapan dengan Exusion yang bergaya bertahan Deshing Fist memiliki keuntungan dalam pertandingan Benar Walaupun Exusion punya gaya bertahan Nado akan bergerak Tidak mengenal arah dalam titik putaran Dan juga cincin penyerang Yang akan melepaskan tembakan dengan sangat cepat Kekuatan pada saat itu Tidak akan lebih lemah dari gaya menyerang Deshing Fist Kau mengerti? Jangan coba untuk melawannya Tunggu sang Dengarkan aku dulu Kita adalah dewa petarung yang melakukan kesalahan besar disini Dewa petarung tidak pernah salah Jika kau ingin dapatkan alasan Jelaskan ini semua Di hadapan semua dewa petarung Exusion Baiklah Deshing Fist Ayo serang Apa? Bagus sekali Itu hampir saja Tidak Tidak Kota ini Jangan lengah ketika bertarung Kau tidak punya tempat untuk sembunyi Justice Jangan lupa Oh! Justice! Justice! Kenapa kau tidak menghindar dari seranganku? Justice! Tidak. Aku tidak bisa mengampuni pengkhianat. Aku tetap harus menangkapnya. Setelah menara Typhoon meledak, kota ini akan langsung dikepung oleh api. Hei, apa yang terjadi? Lalu apakah menara itu akan runtuh? Menyebalkan sekali. Apa itu? Bukankah suara itu tangisan bayi? Ada bayi di dalam sinar biru? Hei, hei, Artas! Mau ke mana kau? Apakah ini adalah daerah bencana terburuk? Ini terlalu menyedihkan. Apa? Shh! Diam! Pria itu? Justice, di mana kau? Siapa itu? Meskipun dia di dalam api, tapi dia tidak terbakar. Nah, diam kau. Hmm, di sana. Huh? Apa? Ombak Spacing Gas! Sayang sekali, pembatasnya! Anginnya bergerak ke atas. Kalian baik-baik saja, syukurlah. Kau menyelamatkan kami? Hei, hei! Kau tidak apa-apa? Hei, kau tidak apa-apa? Ini adalah... Sial! Aku tidak bisa merasakan kekuatan arwah. Apa dia meladikan diri? Justice... Kenapa kau... Tidak cocoknya sangat高 release. Taip. Yang terli kasih. Kau tidak apa-apa. 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 Kau tidak apa-apa yang betul-apa. Kita hanya di luar-apa-apa. Kita bukan pemburu harta karun kalau kita mengambil barang milik orang lain. Diam. Aku hanya ingin melihatnya saja. Ini memang aneh. Aku tidak bisa menjalankan adu ini. Hah? Payah. Tetap tidak bisa juga. Ya, tentu saja. Kau tidak bisa menembahkan adu diwapetarung tanpa menggunakan emitter. Hah? Kau sudah bangun ya? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku sedikit ingin tahu saja tentang hal itu. Kau boleh mengambilnya? Hah? Kenapa? Kau meminjamkannya pada aku. Ini hanya ditarik begitu saja, kan? Kenapa tidak bisa? Kau harus menggunakan kekuatan arwah. Kekuatan arwah? Apa itu? Serang! Wah, kau hebat ya? Aku kira alat itu sudah rusak. Sebenarnya semua orang bisa. Termasuk juga kau. Hei, kau kenapa? Maafkan aku. Saat ini aku sudah terlalu banyak menggunakan kekuatan arwah. Polanya sama dengan isi yang ada di lemari peralatan itu. Kalian telah menyelamatkan aku. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Kami yang harus sebut terima kasih padamu. Aku Artas dan ini, dia adalah ebot. Kami keliling dunia untuk mencari harta karun. Namaku Justice. Aku Dewa Petarung yang tinggal di dalam menara Taipun itu. Tapi sekarang, aku pergi dari sana. Dewa Petarung? Sudahlah. Tidak usah menangis lagi. Sekarang tidak masalah. Kau tidak perlu menangis. Wheel of Fortune? Aku dan Bayomu akan segera kembali padamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax